Intro Informasi pertama pada sore hari ini yaitu Lonjakan penumpang kereta pasca libur lebaran Hingga berakhirnya libur lebaran 2022 Animo pengguna jasa angkutan kereta api Diketahui masih terus mengalami lonjakan Sejumlah pengguna jasa kereta api lokal Bahkan harus rela memanfaatkan tiket berdiri Dalam menempuh perjalanan Dan pemirsa untuk mengetahui seperti apa Lonjakan penumpang yang dialami pasca libur lebaran ini Saya akan mencoba untuk terhubung dan berbincang secara langsung Dan pemirsa untuk mengetahui seperti apa Lonjakan penumpang yang terjadi pasca libur lebaran ini Saya akan mencoba untuk terhubung dan berbincang secara langsung Dengan Bapak Tohari, PLH Manajer Humas PT KAI Daub 9 Jember Halo, selamat sore Pak Tohari Oke, selamat sore Mbak Sylvie Baik Pak Tohari, terkait dengan informasi yang kami terima Bahwasannya terjadi lonjakan penumpang pasca libur lebaran Di tahun 2022 ini Bisa diinformasikan seperti apa Lonjakan penumpang ini Dan seberapa signifikan kenaikannya Untuk lonjakan penumpang ya Dengan tahun-tahun sebelumnya ya dikarenakan kan sebelumnya tidak pernah dilaksanakan Jadi pada mode kali ini Sampai hari ini kita sudah melayani Sebanyak 229.896 penumpang ya Baik naik maupun turun Mbak Sylvie Baik Lalu Pak Tohari Di hari keberapa lebaran Yang paling banyak terjadinya lonjakan penumpang Untuk arus mudik itu terjadi pada Tanggal 29 dan tanggal 30 ya 29 dan tanggal 30 Kalau arus balik ini terjadi Hari Sabtu kemarin sama hari Minggu Mbak Sylvie Baik Kemudian Pak Tohari Kereta tujuan mana saja yang paling banyak terjadi lonjakan penumpang Yang paling banyak terjadi lonjakan penumpangnya yaitu Untuk ke acara jauh khususnya kereta pisri tanjung ya Kereta pisri tanjung Proboangi dan juga Tawang Halun Karena memang KAKA transport adalah KAKA ekonomi ya Jadi menjadi tumbuhan dari masyarakat yang ingin mudik Selanjutnya ada kereta api Wijaya Pusuma Tanggal Jati Logawa dan di arah timur Mbak Sylvie Baik Kemudian seperti apa upaya yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia sendiri Terutama di Daub 9 Jember Untuk menghadapi lonjakan penumpang Dalam pas kali berlebaran ini Pak Tohari Kami Telah melakukan penambahan stand formasi ya Jadi untuk menghadapi lonjakan yang kemarin terjadi itu Kami sudah melakukan penambahan stand formasi khususnya di kereta api Logawa dan kereta api Wijaya Pusuma Mbak Sylvie Untuk di kereta api Logawa itu kami tambahkan satu kereta bisnis Dan untuk Wijaya Pusuma kami tambahkan satu kereta ekonomi premium Mbak Sylvie Baik Terakhir Pak Tohari Seperti apa antisipasi jangka panjang yang akan dilakukan oleh PT KAI Daub 9 sendiri Untuk menghadapi lonjakan penumpang di hari-hari libur yang lain Tentunya kami akan melakukan evaluasi ya Terkait nanti perubahan-perubahan peraturan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Ya tentunya untuk PT Kereta api Logawa 9 Jember khususnya Akan melakukan penyesuaian ya Jadi menyesuaikan dengan aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah Namun apabila terjadi banyak kelonggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah Kita juga menyesuaikan Dan kami akan selalu siap untuk melayani masyarakat Yang mau bepergian Dengan selamat, aman, nyaman, dan sehat tentunya Mbak Sylvie Begitu nanti dengan memaksimalkan stamp formasi Maupun apabila ada permintaan-permintaan dari masyarakat terkait penambahan kereta Misalkan kami juga akan selalu siap untuk melaksanakannya Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Tohari Karena telah bergabung bersama kami sore hari ini di program Ketkepar Terima kasih Pak Tohari, selamat sore Ya, selamat sore Mbak Sylvie Terima kasih telah menonton